Sebelumnya, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info baru lainnya dari channel ini Jelang Laga Persidia Jakarta versus Tira Persikabu Penhati Persidia Jakarta, Edson Tavares optimis bisa meraih kemenangan dari Laskar Pajajaran Edson Tavares menegaskan Jelang Laga Persidia Jakarta kontra Tira Persikabu dalam lanjutan Liga 1 2019 yang akan berlangsung di Stadion Patriot Kendrap Haga Bekasi Minggu 3 November 2019 bahwa anak asuhnya sudah dalam kondisi siap bertempur Edson Tavares menerangkan Sekuat Macan Kemayoran saat ini dalam kondisi prima lantaran memiliki waktu recovery yang sangat baik jelang Laga tersebut untuk itulah ia optimis bisa memenangkan pertandingan recovery kami sangat baik kami juga mempersiapkan tim dengan baik maka dari itu kami akan melakukan yang terbaik untuk Laga nanti demikian ujar Edson Tavares Sabtu 2 November 2019 namun meski demikian Edson Tavares menilai timnya tetap akan mendapatkan hadangan sulit dari Tira Persikabu di Laga nanti sebab Persija dan Tira Persikabu sama-sama membutuhkan poin dan mengincar kemenangan untuk memperbaiki peringkat di kelas main Liga 1 2019 tentunya pertandingan tidak mudah bagi kedua tim dimana Tira juga memiliki problem karena beberapa pertandingan mereka tidak bisa meraih kemenangan tapi sekali lagi saya pikir mereka tim bagus dan saya tetap mewaspadai mereka demikian ujar Edson Tavares rekor bagus saat berhadapan dengan Tira Persikabu menjadi motivasi para pemain Persija Jakarta untuk bisa mendapatkan hasil bagus saat bermain di kandang Edson Tavares bertekad membawa sejarah baru dengan kembali mendapatkan kemenangan saat berhadapan dengan sekuat taskar pejajaran sekali lagi itu semuanya sejarah dan terjadi di masa lalu bukan terjadi di hari ini saya contohkan Brazil tidak pernah kalah saat kualifikasi 1999 saat bertemu Argentina dan mereka membuat sejarah itu sekali lagi Persija Jakarta akan membuat sejarah bagus nanti demikian tutur Tavares dalam 5 pertemuan terakhir menghadapi Tira Persikabu sekuat mecian kemayoran berhasil meraih 2 kali kemenangan 2 kali imbang dan hanya 1 kali menelan kekalahan selain itu winger Persija Jakarta Rahmat Hidayat siap menjawab keraguan para supporter The Jekmania dengan penampilan impresif di laga menghadapi Tira Persikabu pemain kelahiran medan itu memiliki ambisi khusus membawa sukuat mecian kemayoran mendapatkan hasil yang bagus di laga nanti terlebih di laga melawan Tira Persikabu Rahmat Hidayat akan diturunkan bermain di starter utama Persija Jakarta adanya keraguan dari para supporter membuat motivasinya meningkat untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya di lapangan iya menurut saya pastinya ada motivasi kita tahu sendiri Persija tim besar dan saya harus tunjukkan ke pelatih dan seluruh elemen Persija bahwa saya layak disini demikian kata Rahmat Hidayat di laga menghadapi Tira Persikabu Rahmat Hidayat menilai timnya akan mendapatkan perlawanan sengit di lapangan namun pemain berusia 20 tahun itu yakin timnya bisa mendapatkan hasil bagus saat bermain di laga nanti besok adalah pertandingan sangat penting buat kami karena kita juga kehilangan poin di pertandingan sebelumnya mudah-mudahan besok kami akan berusaha yang terbaik sehingga mendapatkan 3 poin demikian Tutu Rahmat Hidayat saat ini Persija Jakarta berada di peringkat ke-16 dengan torehan 24 poin sedangkan Tira Persikabu ada di posisi ke-7 dengan koneksi 37 poin demikian berita sepak bola kali ini terima kasih sudah menyimak silahkan berikan komentar positif Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya